Nobunaga konserto Yap, ini adalah judul film live action dari negeri Jepang yang diterbitkan pada tahun 2014 Di episode awal, kita sudah mengetahui detaknya Saburo yang melintasi ruang dan waktu Dan akhirnya, ia harus menjalani hidup sebagai Oda Nobunaga Selepas menjalani perangnya yang beramal, kali ini ia pun akhirnya pulang ke rumah Dan selapan pagi Dan yang mengejutkan, ia mendapati kuesus yang ada di zaman modern Eh ternyata, pada saat ia mencicipinya, rasanya sama sekali alias hambar Ternyata, ia lagi mimpi dan dibangunkan oleh Kijo Kemudian, ia diberitahukan bahwa ada jadwal untuk menemui pimpinan dari klan Mino Jadi ayahnya Kijo, yang tidak lain adalah mertua dari Nobunaga Kemudian, seluruh anak buah dan Saburo pun bingung ketika dihadapkan Iharus Sobat Santun untuk menghadapi pimpinan Mino Mereka pun bingung Memilih pakaian yang pas yang mana Agar cocok dan tidak menimbulkan peperangan Akhirnya, Saburo pun yang menentukan pakaian yang harus dipakainya Ya, ini adalah seragam SMA yang dipakainya saat ia datang ke sini Selepas ia datang Seluruh klan Mino pun kaget tanpa terkecuali ayah dan kakaknya Kijo Kemudian, ia pun mengobrol berdua Dan tidak disangka, Dosan atau ayah Kijo ini adalah orang yang datang dari tahun 1970-an Ternyata, selain Saburo, ada orang yang melintasi waktu ke jaman sejarah Dan ia pun juga terjebak Sama-sama bingung dan tidak tahu penyebabnya Akhirnya, perbincangan yang cukup menarik pun dimulai Salah satu yang dibahas ternyata adalah nasib Owari dan Mino Karena klan Oda tidak berkembang sama sekali Sehingga Mino pun tunduk ingin berperang melawan Takeda Akhirnya, Kijo yang akan menjadi korban Yaitu menjadikan tawanan Namun hal ini diurungkan oleh Dosan Sebab ia mengetahui Sipun awalnya kecewa Yang ditemukan bahwa Bukan Mabunaga yang asli Namun ketika peperangan dimulai Antara Takeda dan Dosan Ia pun mengetahui bahwa Anangkatnya Yaitu yang laki-laki tadi Berniat Untuk menghasut Dan mengambil alih kekuasaan Dan ia pun akhirnya berhasil dihasut oleh Idiose yang nantinya akan menjadi Tokoh antagonis yang ada di serial film ini Hal ini diketahui oleh Dosan Setelah mendapatkan buku sejarah yang versi terbaru Yang dibawa oleh Saburo Kemudian buku pun diketemukan oleh salah satu anak buahnya Namun hal ini terlambat Karena pasukan dari Saito Isatsu Yaitu anak angkat dari Dosan tersebut Sudah siap menyerang Yang mana ia sudah Berkhianat Akhirnya pertempuran pun tidak terelakkan Di setengah terakhir Dosan pun membacanya Yaitu tidak ada buku yang tadi yang ditemukan Dan akhirnya Yakni bahwa Saburo berperan sebagai Nobunaga yang asli Dan sesuai dengan sejarah yang ada Bahwa ia membantu Mino Untuk mengalahkan pasukan Saito tadi Dosan pun mengirim pesan ke Saburo Untuk menjaga Kijo Dan mengatakan Bahwa kau adalah Nobunaga Yang ada di sejarah Dan memikirkan Dan memberikan surat ke Kijo sekaligus Buku pelajaran sejarah Jepang yang versi terbaru tadi Kemudian Pasukan Nobunaga pun Kembali Dan memberikan pesan terakhir Dari Dosan kepada Kijo Tentang perasaan seorang ayah Kepada anak wanitanya Saburo pun juga memahami Bagaimana sedihnya Kijo ketika mengetahui Cerita masa lalu Kijo yang menjadi tawanan negara Untuk mempertahankan Kekuasaan dari Klan Mino Termasuk dia pun Dipaksa untuk menikah Dengan Nobunaga Yang diketahui bahwa Nobunagalah yang nantinya Akan bisa berkuasa Tujuan tidak lain adalah Melindungi Kijo Dari pasukannya Senantinya saya benci Dan dendam Kepada Dosan Sungguh mengaruhkan Dan Kijo pun berterima kasih Kepada Saburo Yang telah Bertemu dengan ayahnya Dan menyampaikan pesannya Terima kasih 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 Di sisi lain Saburo pun sudah kembali Mendapatkan buku sejarah Disebutkan Bahwasannya akhir dari Wayat Nobunaga Yang nantinya akan Dibunuh oleh Diyose Dikui Hosin Hosuji Namun itu pun Disobek oleh Dosan Yang pastinya Tujuannya tidak lain adalah Agar Saburo Tetap terus berjuang Hidup Untuk melindungi Kijo Sungguh menarik Jika kita Bisa mengambil Alur cerita Dari ini Meskipun disini adalah Ful sejarah Namun disini Bagaimana cara Sutradara Memberikan Plot Alur Dan lainnya Bisa menarik Perhatian penonton Jika kalian ingin Mendapatkan Info yang lebih lanjut Silahkan anda Langsung searching Untuk episode Kali ini Yaitu episode 2 Nantikan episode selanjutnya Semakin menarik tentunya Yang iklan Oda Yang nantinya akan Melawan pasukan dari Takbeda Dan munculnya tokoh Hidiyose Yang nantinya Akan menyamar Sebagai tukang Rawat kuda Yang nantinya akan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati